Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara buruk ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ada berita agak heboh sedikit ya saya bacakan dulu dari media online repolita.com dengan judul tukan cendol di Sidoarjo ngaku dibayar Rp200.000 untuk dukung Jokowi tiga priode yang harahap memalukan MPS segitunya ya politisi partah demokrat yang harap seruti pengakuan seorang tukan cendol di Sidoarjo Jawa Timur yang dibayar Rp200.000 untuk mendukung wacana perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo yang harap mempertanyakan apakah video tukan cendol yang mendukung Jokowi tiga priode merupakan settingan politisi di partai demokrat yang harahap seruti pengakuan seorang tukan cendol di Sidoarjo Jawa Timur yang dibayar Rp200.000 Hai menurut yang harahap apabila video tukan cendol yang beri dukungan tiga priode untuk Jokowi merupakan bonar settingan maka hal tersebut memalukan hampir semua settingan memalukan kata yang harahap dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter Nya Rahap pada Senin 7 Maret 2022 sebelumnya berodar video seorang tukan cendol yang mengatakan mendukung perpanjangan jabatan Presiden Jokowi tiga priode di media sosial atau medsos dalam video tersebut santukan cendol mengaku bernama Bangun Uyak Wahyudi dan berasal dari perbalingga Jawa Tengah anak saya sekolah terbantu dengan adanya dana bos sekarang benar-benar presiden untuk rakyat jadi dimanapun itu dibangun enggak dijawas saja kata Bangun Bangun Wahyudi pun memuji kinerja Jokowi yang di yang di nilainya bekerja untuk masyarakat karena itu Bangun Wahyudi menyatakan dukungan wacana perpanjangan jabatan dalam Presiden Jokowi tiga periode Pak Jokowi saya dukung selalu 2024 ikut Jokowi saya dukung sekali untuk tiga periode ujarnya Hai weleh 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 ini ada tulisan oleh gargi terancam ya tegit Hai tukang bakso menyusul eh Hai ah semakin aneh juga ini kulihat kawan Hai baik saudara-saudaraku kalau kita lihat situasi ini Pak Jokowi itu kan sudah selalu bilang tidak ada niat untuk lanjut tiga periode Hai Pak Jokowi itu tidak mau melawan merah melabrak melawan amanah konstitusi Hai hak itu sudah disampaikan Pak Jokowi berulang-ulang kali ya Hai jadi jika masih ada ya elit-elit politik ya Hai yang bermain yang terus mendorong Pak Jokowi untuk maju tiga periode ini tentunya berbahaya terhadap konstitusi negara kita Hai demokrasi kita tidak berjalan Hai ya kalau sudah Pak Jokowi selaku Presiden juga sudah mengatakan tidak akan maju lagi tiga periode ya sudah ikutilah elit-elit politik ini Hai ya ya jadi jangan dorong-dorong terus begini ya Hai ya kalau ini dilakukan bisa ribut negeri ini bisa ribut Pak Jokowi juga akan tercumar nama baiknya ya Hai ya kalau memang dua periode biar tidak ramai Hai jangan lagi apalagi sambil katanya dikasih 200 ribu itu biar rakyat berbicara Hai wah 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 ada juga yang punya alasan katanya Oh petani sawit diri yukah yang meminta juga tiga periode Hai itu alasannya kayak salah seorang ketua umum partai bukan masalah itunya ini masalah eh amanah konstitusi Hai ya kan atau mungkin ada yang takut ya kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden mungkin ada bisa jadi ada yang takut ini kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi entah kepada siapa ya Hai jangan lagi dorong-dorong empat deh masuk tiga periode Hai jangan buat ributlah Oh ya biarkanlah ini susah amanah konstitusi Hai jadi biar tidak gaduh lagi masyarakat kecil dikasih begitu suruh ngomong ya dikasih duit maulah Hai karena memang butuh duit Hai tapi bukan berarti satu orang mewakili seluruh rakyat Indonesia tidak begitu jadi mari kita bangun demokrasi kita yang baik ya jangan lagi ajak-ajak rakyat yang mungkin pemahaman terkait politik ini belum bagus kemudian diajak-ajak asal ngomong Hai ya kan Hai jadi begitu kawan jadi tolonglah bagi elik-elik politik yang katanya apakah oligarki atau ancamlah apalah itu saya enggak paham seperti apa itu oligarki itu cara bermainnya saya tahunya amanah konstitusi kita berdasarkan Pancasila UUD 45 yang sudah diamandemen beberapa kali ini ya membatasi jabatan yang presiden adalah dua periode Hai jadi jangan lagi ada niat untuk membuat tiga periode empat periode lima periode biarkanlah setiap anak bangsa Indonesia memiliki kesempatan ya untuk menjadi presiden Republik Indonesia Hai yang jelas setiap presiden setiap pemimpin negara sejak bangsa Indonesia merdeka ya siapapun presidennya pasti mereka memiliki kelebihan Hai tentunya dan kekurangannya masing-masing setiap pemimpin pasti pingin melakukan yang terbaik siapapun dan karena pemimpin itu bukan manusia yang sempurna maka tentunya lengkap dengan segala kekurangannya nah kebaikan-kebaikan atau keberhasilan-keberhasilan setiap pemimpin inilah yang kita harus lanjutkan sedangkan kekurangan-kekurangan setiap pemimpin jadikan itu sebagai pelajaran kegagalan sehingga pemimpin berikutnya bisa menutupi kekurangan-kekurangan pemimpin terdahulunya nah itu yang benar jangan dipaksa-paksa ya ini saja kawan bagikan videonya mudah-mudahan pesan saya ada mampatnya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka